Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali ya Dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini ya Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya akan bicara ya tentang Kita akan mengulik sedikit ya Tentang Perceraian ya Atau gugatan perceraian Ya Bupati Purwakarta Anaratnamustika ya Ya Terhadap Kang Deddy Mulyadi Yang sangat luar biasa ya Orangnya sangat hebat dan luar biasa lah Ya Dalam beri dalam berapa TikTok ada memang kata-kata yang Mengatakan bahwa ya mungkin Sublim atau memang langsung ya Diright ya Bahwa dia ketika di Bupati gak digugat cerai Dan setelah gak jadi Bupati lagi Digugat cerai Dan berbagai alasan-alasan lainnya Oke, sahabat-sahabat sekalian Ini di detik ya Saya baca bahwa istrinya Adini Mulyadi ini ya Aneratnamustika itu menceritakan Kepada detik jabar saya bacakan ya Alasan pertama karena Aneratnamustika kerap mendapatkan perlakuan Tidak mengenakan Ya Jadi kekerasan terhadap rumah tangga Ya nikah DRT Ya Kalau kita lihat wawancaranya seperti itu ya Materi kedua Ya Perlakuan tidak namun Tidak berdiri Alasan kedua mengaku Sejak pisah rumah lama dengan suaminya Sejak April lalu suaminya meninggalkan rumah dinas Ya Bener-bener meninggalkan rumah Beliau membawa koper sebelum terjadi Alasan ketiga Yakni sudah lama tidak saling berkomunikasi Dan sebagainya Jadi kalau kita lihat wawancaranya juga Ya kalau tidak salah saya di wawancara itu ya Tolong dikoreksi ya Juga tidak Ada nafkah ya Dan dia bertanya kepada gurunya Dan gurunya membolehkan Tetapi intinya bahwa Yang disesalkan oleh Pak Deddy Mulyadi ini Bahwa terjadi Gurunya tidak Menurut pandangan Pak Deddy ya Tidak apa namanya Orang lagi berantem Bukannya malah Ngakurin malah Desain itu Saya dengar ya Sepintas ya Jadi sahabat-sahabat sekalian Pak Deddy ini kan seorang toko luar biasa ya Ibu Ane juga seorang toko luar biasa Kadangkala ya Ego-ego mereka Itu orang ketika Kenapa mungkin Ane ini Berani mengugat sekarang ya Karena memang posisinya udah berbeda Itu pertama ya Cara fisikologis Dia itu adalah pemimpin sekarang ya Dia yang Memimpin Sebuah Bupaten Berapa ribu orang Laki-laki yang dibimpin Jadi secara fisikologis Dia berubah itu sangat Wajar ya Dan juga Dan ketika seorang Seteratanya itu udah berbeda ya Dan hal-hal yang lama Yang kita bicarakan itu Atau kebiasaan-kebiasaan Itu bisa saja berubah ya Mungkin kata-kata Pak Mulyadi dulu biasa saja Tetapi sekarang bisa saja Menjadi perubahan Sahabat-sahabat sekalian Pak Mulyadi ini cukup Solutif ya Cukup luar biasa ya Tetapi ini kan Menyangkut Perasaan ya Dan agak sangat sulit ya Apalagi Ada sinir-sinirannya Yang lain-lain lah Yang pindah hati Yang pindah ini Walaupun belum terbukti ya Tetapi Sekali lagi ya Dalam masalah rumah tangga ini Memang tidak sederhana ya Saya Rumah tangga itu dari 2006 Sekarang udah berapa tahun Ya Udah sekitar 16 17-18 tahun Alhamdulillah persoalannya Nggak terlalu banyak Yang berbeda ya Karena memang pada dasar saya Saya Berpikir bahwa komunikasi Hal yang pentingnya Jadi Kalau kita dalam komunikasi Udah rusak Ya Ya mau ngapain lagi Pasti semuanya akan lebih Gampang berusaha Jadi Sahabat-sahabat sekalian Yang pendukung Pak Deddy Pendukung Bu Ane Ya Kita dalam masalah ini Kita harus Melihat secara jernih lah Ya Pak Mulyadi bisa saja Melakukan beberapa Kesalahan-kesalahan Yang dia anggap kecil Tetapi Dianggap oleh Bu Ane itu Hal yang besar Ya Jadi kadang-kadang Cara berpikir kita itu Harus kita Apa ya namanya Itu ya Kita harus menjadi Asosiasi Dan diasosiasi Ya Kalau Anda belajar NLP Atau apa-apa Paham Sederhana seperti ini Ya Anda harus Berani ya Merasakan apa yang dirasakan orang Dan berani pula Ya Perlaku Anda ini Perlaku Anda ini Kalau Anda Perlakukan kepada orang Apa perasaan orang Anda harus Pandai mengukur itu Ya Apalagi kepada orang-orang Yang memang Terlibat Kuat intenser Emosional Dengan kita ya Tanpa ada pencitraan Tanpa ada Ingin kekuasaan Tanpa ada Pemerintah Mulyani Banyak berbuat baik ya Tetapi Secara Ego ya Kalau kita bicara Dalam Bisa Allah Dia gak akan Mungkin terlepas Dari pencitraan Atau Feedback Yang ingin dia dapat Ya ini jabatan Itu gak bisa kita Kita bilang Orang tulus Enggak Saya gak yakin Semua pejabat itu Tulus Pejabat itu Pasti dia akan Bersifat transisional Siapapun dia Ya Siapapun dia Seja dia tulus Oke Dia tulus oke Tetapi Secara kecilnya Itu adalah Sebuah Marketing ya Sebuah marketing Untuk Mengangkat nama dia Supaya nama dia Lebih baik Dan dikenal Famous Akhirnya Dibangkang Itu sangat Lumrah terjadi Beda Kalau kita dengan Keluarga Dengan orang-orang dekat Sama emosional Itu kita akan Sincereli Secara tulus Mengerjakannya Tidak ada Topeng layer-layer Di belakangnya Kita tulus Sehingga Hubungan-hubungan Kita itu Memang Apa namanya Memang Tulus ya Ya Kalau kita terbiasa Dalam sebuah lingkungan Dimana kita sering Pake topeng Kita pake layer-layer Akhirnya Memang kita terbiasa Seperti itu ya Jadi ini Memang harus Pandai Untuk kita Menyisihkan Apa namanya Mengiris Hal-hal ini ya Layer-layer Itu sehingga Kita memahami Orang besar Tidak selamanya Jiwanya besar Jiwanya besar Contohnya ya Atau Dari kata Dalam Hubungan Dan masalahnya hubungan rumah tangganya Akan Bagus ya Anda lihat aja Tokoh-tokoh pemimpin dunia Bahkan Tokoh dalam negeri kita Anda lihat saja Bagaimana Rusaknya hubungan rumah tangga mereka Sahabat-sahabat sekalian Sekali lagi ya Dalam Berumah tangga itu Tidaklah Semudah Yang kita kira Kadang-kadang Kita berubah Standar kita juga berubah Orang yang menemani kita ini Apabila dia gak ngerti Pasti dia akan tergeser Pasti akan Tersudutkan Pasti akan merasa Dia cuma sebagai Objek lah Ya pasti dia akan lebih sensitif Menghadapi kita yang lebih Ataupun sebaliknya Ketika istri kita naik Atau bagaimana Kita akan merasa lebih sensitif Kalau kita dibawah Katanya Guru saya ya Pak Terapis yang terkenal Pak Adik Gunawan Tidak ada pasangan tepat Tetapi adalah Menempatkan diri Dan basis dari semuanya Itu adalah komunikasi yang baik Ya komunikasi yang baik Itu apa? Itu adalah toleran Toleran itu apa? Bisa merasakan Apa yang dirasakan orang? Itu sebenarnya Poin teluran Daripada Keluarga Ya Apakah misalnya Saya pergi dari rumah Atau saya gak ngasih nafkah Walaupun saya marah Ya saya marah Tetapi saya gak ngasih nafkah Apakah itu bisa dibenarkan? Ya Saya gak Mengasih dia Nafkah batin Perempuan itu sebenarnya Gampang Menghindarkan dia Sekali lagi Perempuan itu gampang Menghindarkan dia Merendahkan perempuan itu Sangat gampang Ketika Anda Sebagai suami Dan Anda tidak sentuh Dia Itu udah menghindarkan dia Saya kasih tau Anda coba aja Dan kalau perempuan Ya Ketika dia Mempunyai suami Dan Anda tidak sentuh Dan dia tidak merasa terhina Itu Anda perlu Perlu waspadai Itu berarti ada sesuatu Ya Sahabat-sahabat sekalian Demikianlah Analisis saya Atau Bincang-bincang sederhana saya Bahwa Bisa jadi ya Saya ini juga Tidak Sepandai orang Untuk memahami Kehidupan ini ya Dalam rumah tangga Tetapi Hampir 18 tahun ini Saya termasuk aman-aman saja Beberapa kali juga Godaan terjadi Saya mampu melewati Dan bisa-bisa saja Dan Sebuah Kata filosof Yang sangat luar biasa Dalam hidup ini Ya Jadi juara kelas itu Bisa jadi penting Atau tidak penting Tetapi menjadi juara Kehidupan itu Jauh Lebih penting Agar kata Wabijat Taufik Wabijat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh